Sinopsis di antara dua cinta tanggal 7 Februari malam ini. Pada saat itu Sisi terlihat sedang mengamati sesuatu hal yang penting bersama dengan Yuda. Ayah Rafael terlihat bertemu dengan Romy dan membicarakan tentang Mona yang mengetahui rahasianya selama ini. Romy pun terlihat tenang karena merasa bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan yang harus ayah Rafael selesaikan sendiri. Tanpa disengaja saat itu Yuda mencium Sisi karena mereka terlalu berdekatan. Sisi pun merasa berdebar dengan posisinya saat itu. Mona hubungi Rafael bahwa Mona katakan ayahnya sedang kurang baik kondisinya dan harus dirawat sementara. Ayah Rafael pun katakan bahwa pernikahan Mona dengan Rafael tidak harus dilanjutkan karena harus dipertimbangkan lagi. Namun ibu Rafael tetap ingin melanjutkan pernikahan anaknya. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini? Pemikahan itu tetap bisa terlaksana setelah papanya Mona sambung.